Pemirsa pasangan Amin, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar melakukan ziarah ke Makam Pangeran Dipenegoro. Anies turut merespon soal usulan Menhan Prabowo Subianto terkait pemindahan Makam Pangeran Dipenegoro ke Yogyakarta. Saat menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Bacaapres dan Bacawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menyempatkan diri berziarah ke Makam Pangeran Dipenegoro di Kecamatan Wajo Makassar. Kedatangan Anies dan Gus Imin disambut juru kunci sekaligus generasi kelima Pangeran Dipenegoro, Raden Hamzah Dipenegoro. Anies mengungkapkan, jejak perjuangan Pangeran Dipenegoro sebagai pejuang keadilan menginspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan. Bacaapres Koalisi Perubahan itu tidak sepakat dengan ide Menhan Prabowo memindahkan Makam Pangeran Dipenegoro ke Yogyakarta. Menurut Anies, lokasi makam tetap di Makassar karena memiliki nilai historis dari diri Pangeran Dipenegoro. Pangeran Dipenegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukan tapi seluruh rakyat di Tanah Jawa pada waktu itu memulih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. yang beliau berjuangkan adalah keadilan. Kita hormati kebukuh di sini, tempatnya di sini, dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Dipenegoro berhujung wawannya di Makassar, maka biar itu jadi bagian dari sejarahnya. Tempatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.